Intro Saudara-saudari yang terkasih Kita bersyukur atas peristiwa iman hari ini Kita berterima kasih Atas jasa dan cinta Mons. Hubertus Leteng Yang terkasih para Saudara Huskum Mons. Hubertus Leteng Disini, disana Mons. Sensi Huskup Agung N.D Mons. Siprianus Huskup Ruteng Dan Mons. Datus Lega Sahabas Dari Mons. Hubertus Begitu tidak lama berita meninggal Bapak Abdoncio Apostolik Mons. Piero Piopo Menelpon saya menyampaikan Salam dan Duka Rasa kehilanganmu Demikian juga Bapak Kardinal Ignatius Suharyu Yang rencananya akan memimpin Misa Requiem Di Bandung pada hari Senin atau Selasa Saya ingin menyampaikan Saya ingin menyampaikan juga Pernyataan Duka dari Seri Bos Franciscus Melalui Seri Propaganda Fide Bapak Kardinal Bapak Kardinal Mons. Antonyo Tagli Yang ditujukan kepada Mons. Siprianus Lewat Nuncio Apostolik Mons. Piero Piopo Mons. Piero Piopo Serta Duka Bukan hanya lepas bebas Pada harta benda Yang bisa kelihatan Tapi Saya merasa Dia lepas bebas Terhadap apa yang ada di dunia Termasuk Jabatan pelayanan tertinggi Dalam gereja Sebagai usul Disini saya akan cerita Apa yang tidak pernah Diceritakan Menjadi rahasia Kami berdua Dan akhirnya Disampaikan kefatikan Yang menyebabkan Mengapa Ia mengunurkan diri 18 Agustus 2017 Kami dalam suasana doa Dua jam berbicara Tentang apa yang terjadi Di keheja Kuskupan Kuteng Dan sekitar Ada perbedaan Pendapat diantara Para imam Ada perbedaan Pendapat diantara Para umat Ada banyak perbedaan Ada situasi khusus Dalam doa itu Kita berbicara berdua Sampai pada Suomdu pencerahan Bapak Uskup Apakah Bapak Uskup Mencintai Kerja Kuteng Saya cinta Apakah Bapak Uskup Mencintai Panggilan Saya mencintai Apakah Bapak Uskup Percaya Kepada Allah Percaya Apa yang harus saya lakukan Kata Monsil Robertus Letech Mungkin tempat Hari ini Mungkin tempat Kepada Bapak Uskup Mengenuhkan diri Beliau berjawab Di luar Buga Menjadi Uskup Bukan hak saya Menjadi Uskup Adalah anugerah Allah Pemberian Allah Bukan karena saya layak Maka Karena cinta saya Pada Allah Cinta saya Pada Umat Ruteng Pada Imam Ruteng Saya akan Mengembalikan ini Kepada Tuhan Saya percaya Saya akan Mengenuhkan diri Besok Sebelum Monsil pulang Saya akan Menitipkan Surat Mengenuhkan diri saya Berat Pagi hari 19 Agustus Beliau datang Sebelum saya pulang Membawa surat Pengunduran diri Karena apa Cinta Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara Cinta Kepada Para Imam 11 Oktober Surat Pengunduran diri Diterima Dan diumumkan Di sini Beliau datang Ke Bandung Membawa satu koper Dengan tas kecil Tak ada banyak Yang dibawa Itulah Kehidupan Dan kesaksian Yang belum Maka saya Bersama dengan Gereja Kusupan Bandung Merasa terberkati Kedatangan beliau Setelah satu tahun Retret Mengalami satu tahun Pengolahan rohani Sendiri Sebagikan seorang Frater Di tahun rohani Atau seorang novis Menjalanan kehidupan rohani Setelah setahun Saya berkata Bapak Uskup Silahkan berkeliling Di gereja-gereja Yang diada Kusupan Bandung Mulai dari kota Kota Ke daerah-daerah Kota-kota kecil Mulai dari Bandung Silahkan Bapak Uskup Memilih Mau tinggal Dan berkarya di Bandung Yang dipilih Bukan di kota Bandung Yang besar Yang dipilih Di kota Kecil Garut Yang hanya Memiliki umat 600 orang Padahal disini Di Kusupan Ruting Beliau mengembalakan 800 ribu umat Dia tinggal di sana Senin sebelum meninggal Saya baru berbicara Dengan Pastor Baruki Untuk meminta setelah Lima tahun Apakah Bapak Uskupo Mencari Baruki lain Tapi ternyata Apa yang dicari Jalan kehidupan Yang telah lain Saudara-saudari yang terkasih Saya tadi terharu Dari 100 Imam Hadir Saya melihat juga Menyaksikan Bagaimana ia dihormati Dihargai Ketika ia datang Diperlakukan dengan baik Datang di Labuan Baju Sampai ke sini Sangat mengharukan Hari ini Kita menghormati Kita menghargai Bahkan kita mencintai Merasa kehilangan Bahkan kita memaklumi Dan memaafkannya Kekurangannya Sudah terlambat Ia sudah meninggal Tapi lebih baik Terlambat Daripada tidak Sama sekali Karena beliau Tidak mengharapkan Apapun Ketika Saya menyampaikan Bapak Uskup Ada omongan ini Bapak Uskup Ada omongan itu Ia hanya berkata Bapak Uskup Semua orang Boleh berbicara Dan mempunyai hak Tadi sebelum Perayaan Ekaristi Bapak Uskup Datus Berkata kepada saya Ada pempatah Perancis Berkata Kita tidak Boleh berbicara Buruk Tentang orang Yang meninggal Dan memang Biasa Kita tidak Pernah berbicara Yang buruk Tentang orang Yang meninggal Dan itu Kita lakukan Yang luar biasa Adalah Kita tidak Pernah berbicara Buruk Tentang orang Yang hidup Itu luar biasa Beliau Tidak pernah Ada satu Katapun Yang disampaikan Kepada saya Kata-kata Yang buruk Tentang orang Lain Tidak pernah Ada satu Katapun Yang ia Sampaikan Kata-kata Pembelaan Dan pembelaan Diri Dengan menjelekan Orang lain Tidak ada Damai Dan sejahtera Itulah yang ingin Disampaikan Kamu Semua Adalah Saudara Setelah Yesus Bangkit Ia menghad Datang Di hadapan Para muridnya Menampakkan diri Damai Sejahtera Bagi Kamu Dan para Murid Mulai Merasa Teguh Damai Sejahtera Hari ini Hadir Disini Sejati Sejati Bapak 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 Damai Sejahtera Bagi Kamu Kamu Semua Adalah Saudara Dan peristiwa Iman Itulah Yang terjadi Mengantar Dinamika Apapun Hingga Saat ini Kita mengalami Bersaudara Satu sama lain Damai Sejahtera Pada Bulan April Yang Lalu Sebelum Para Imam Dikosupan Bandung Memperbahalui Janji Imamat Saya Meminta Kepada Monsignor Berlus Leteng Untuk Memberi Rekoleksi Bagi Kami Para Imam Rekolesi Yang Luar Biasa Tentang Hakikat Imamat Bagus Untuk Kita Baca Semua Para Imam Ada Dokumennya Bahkan Sudah Saya Gunakan April Yang Lalu Beliau Ini Dalam Kuliah Terakhir Saya Menjadikannya Sebagai Bahan Kuliah Spiritualitas Imaman Menjadi Imam Adalah Menjadi Sakramen Kristus Yang Perkataan Dan Perbuatannya Menghadirkan Kristus Itulah Yang Saat ini Beliau Lakukan Damai Sejahtera Bagi Kamu Semua Karena Kamu Adalah Saudara Kepergiannya Mendadak Tidak Ada Penyakit Yang Membuat Kita Khawatir Untuk Segera Meninggal Rupanya Kepergiannya Ke rumah sakit Hanya Sebagai Cara Bagaimana Ia Meninggalkan Kita Pada Pukul Empat Ia Tampak Gelisah Lalu Mulai Berbicara Sedikit Tapi Tak Jelas Pada Frater Yang Menunggui Out Didulah Jam Lima Mesin Berbunyi Rupanya Pada Pada Monsignor Sibrianus Linknya Yang Sudah Dikumpulkan Oleh Komsos Keuskupan Bandung Mungkin Keluarga Bisa Juga Mendapatkannya Ia Meninggal Dengan Tenang Damai Dan Sejahtera Yang Disampaikan Kepada Kita Semua Monsignor Monsignor Hubertus Leteng Terima Kasih Atas Jasa Cinta Untuk Kami Semua Teristimewa Gereja Keuskupan Ruting Sebagai Gereja Yang Terbanyak Terbesar Umatnya Di Indonesia Terima Kasih Atas Kesaksian Hidup Yang Mengajak Kami Semua Untuk Bersaudara Satu Sama Lain Damai Sejahtera Karena Kamu Semua Adalah Saudara Maafkan Kami Doakan Kami Yang Masih Berjuang Untuk Tidak Berbicara Buruk Kepada Orang Lain Selagi Hidup Selamat Jalan Doakanlah Kami Selalu Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton